Jumat malam, 5 dari 10 korban di Kelasar Mapala UII Yogyakarta telah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Mereka sebelumnya dirawat karena alami nyeri ulu hati, infeksi saluran kencing, trauma, dan luka lecet. Namun rumah sakit JIH kembali merawat 4 korban lain yang alami trauma. Jumat siang didampingi tim investigasi UII, para peserta di Kelasar Mapala Unisi UII gelar keterangan pers. Para peserta nyatakan anggota yang mundur dari kegiatan The Great Camping, dipisahkan dari kelompok yang masih bertahan. Memang benar pernah terjadi, ada teman satu regu saya yang bilang menyerah. Cuman setelah itu kita dipisahin. Nah, treatment yang dilakukan oleh operasional kepada teman saya itu saya tidak tahu. Panitia di Kelasar Mapala UII nyatakan The Great Camping berjalan sesuai prosedur. Namun panitia tidak menampik jika ada oknum panitia yang berbuat menyalahi prosedur. Seperti saya bilang tadi, memang SOP yang kita laksanakan begitu. Jadi memang ada hukuman fisik, tapi berupa bus up, bus kocam, jalan jokok, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, memang ada beberapa panitia yang berlebihan dalam memberikan hukuman. Sebelumnya, tiga mahasiswa UII Yogyakarta peserta acara The Great Camp, gelaran di Kelasar Mapala Unisi UII tewas. Mereka tewas karena diduga ada praktik kekerasan dan penganiayaan dalam pelaksanaan acara di kawasan Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Selain tiga orang tewas, puluhan lainnya harus dirawat di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan untuk NET.